Taktik keren Jokowi yaitu mewujudkan pembangunan tanpa hutang Dimana nilai investasi dari Uni Emirat Arab saja mencapai 300 triliun lebih Keren kan Jokowi? Wujudkan pembangunan tanpa menambah banyak hutang Saya sering sekali mendengar hutang Indonesia sangat menumpuk Hutang Indonesia 6.000 triliun lebih Tetapi bayangkan jika semua hasil hutang menurut saya lebih dari 6.000 triliun hutangnya Indonesia Melainkan kemungkinan sudah membengkak 7.000 Tetapi Jokowi menggait para investor dari negara-negara lain Ya seperti contoh kemarin Uni Emirat Arab saja Sudah menggelontorkan uangnya untuk berinvestasi ke Indonesia mencapai total 300 triliun lebih Kerjasamanya berbagai macam Sebut saja di sektor energi Di kilang balongan RU5 Balikpapan Pembangkit listrik di Cirata Bahkan konon katanya juga Uni Emirat Arab akan berinvestasi untuk pariwisata di Aceh Yaitu akan membangun di pulau yang tidak berpenghuni di Aceh Dan masih banyak lagi Seperti jalan tol-jalan tol yang dibangun di Indonesia itu adalah Juga hasil kerjasama dengan negara-negara lain Memang ide Jokowi sangat keren Mengembalikan kepercayaan Indonesia Untuk negara-negara lain Untuk menanamkan modalnya di Indonesia Maka Menteri-menteri Jokowi Sangat gigih Dalam mempromosikan Indonesia Adalah negara Yang cocok untuk berinvestasi Untuk lebih lengkapnya Simak berita berikut ini Good News Indonesia Taktik Renjokowi Dana pembangunan tanpa hutang Capai 300 Triliun Pemerintah Indonesia resmi menjalin kerjasama Dengan Uni Emirat Arab Di berbagai sektor Yang terbanyak menjodot investasi Dari Uni Emirat Arab adalah Di sektor energi Presiden Jokowi Dodo Memimpin langsung delegasi Pemerintah Dalam finalisasi Kesepakatan kerjasama Di Uni Emirat Arab Sebanyak 11 perjanjian bisnis Yang berhasil ditekan Antara Indonesia Dengan Uni Emirat Arab Sebagian menyasar Ke bisnis energi Total investasi Nilai investasi Yang diperoleh dari 11 hasil perjanjian tersebut Mencapai 314,9 Triliun Atau setara dengan 22,89 Miliar US 7 diantaranya Merupakan kerjasama Sektor energi Kemudian ditekan pula 5 perjanjian Antara pemerintah Uni Emirat Arab Dan Indonesia Dalam bidang Keagamaan Pendidikan Pertanian Kesehatan Dan penanggulangan Terorisme Saya sangat Sambut baik Hari ini 16 perjanjian Kerjasama Dapat dilakukan Kata Presiden Jokowi Usai pertemuan Bilateral Dengan putra Makota Abu Dhabi Dan wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata PA Muhammad Bin Zayed Di Abu Dhabi Salah satu Dari kesepakatan Bisnis Yang akan dilakukan Adalah pembangunan Pembangkit listrik Tenaga Surya PLTS Terapung Di Wajuk Citara Jawa Barat Perusahaan energi Baru terbarukan Masdar Yang berbasis Di Abu Dhabi PA Nantinya akan Bermitra Dengan PT Pembangkit Jawa Bali Investasi Pembangun PLTS Terapung Cirata Sebesar 140 MW Investasi Di pembangkit Ini diperkirakan Mencapai 1,8 Triliun PLTS Terapung Cirata Diproyeksikan Memecahkan Rekor Membangkit Bertenaga Surya Terbesar Di ASEAN Setelah PLTS Di Filipina Kadis Solar Power Sebesar 132,5 MW Selain Pembangunan RSG Baru terbarukan Ditanda tanganinya Pula Kesepakatan Bisnis Sejumlah Proyek Migas Seperti Pengembangan Revenue Development Master Plan RU5 Balikpapan Antara PT Pertamina Persiru Dengan Mubadala Melalui Penandatanganan Revenue Investment Principle Agreement Nantinya Akan ada Pembahasan Lebih lanjut Melalui Proses Tender Equity Partner Selection Untuk Pemiliki Hingga 49% Saham PT Kilang Pertamina Balikpapan Total Potensi Kerjasama Senilai 1,6 Miliar US Agung Pribadi Kepala Biro Komunikasi Dan Kerjasama Publik Dan Kerjasama Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Mengatakan Kerjasama Berikutnya Dengan Uni Emirat Arab Di Bidang Migas Berikutnya Adalah Pengembangan Minyak Mentah Kilang Menjadi Petrokimia Di Balongan Antara Pertamina Dengan Adnok Potensi Kerjasama Ini Bisa Mencapai Sekitar 10,1 Miliar Kata Agung Lebih Lanjut Dia Menuturkan Ada Kerjasama Penyediaan Lechowified Petroleum Gas LPG Antara Adnok Dengan Pertamina Adnok Nantinya Akan Memasuk Secara Langsung Kebutuhan LPG Pertamina Dengan Total Nilai Kerjasama Kurang Lebih Mencapai 90 Sampai Dengan 270 US Kontrak Jual Beli LPG Ini Sendiri Berlangsung Selama Satu Tahun Pada Subsektor Mineral Ditanda Tanganinya Kerjasama Emirate Global Aluminium Dengan PT Indonesia Asan Aluminium Dalam Rangka Penambahan Produksi Ingot Aloy Dan Bilet Pada Masa Uji Coba Penambahan Di mana kapasitas produksi normal saat ini mencapai 250 ribu ton Proyek meningkatan kapasitas optimasi Tengku Peluburan termasuk transfer teknologinya Dari 250 KTPA menjadi 300 KTPA Teknikal Exchange di bidang reduksi teknologi dan proyek green file aluminium smelter di Kalimantan Utara Kaltara Bergabungnya PIA semakin menunjukkan tingginya kepercayaan dunia internasional untuk berinvestasi pada Indonesia Dan akan semakin menarik investor dunia lainnya untuk bergabung dan berinvestasi INA dibentuk dan beroperasi berdasarkan mandat dari Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja Dan merupakan suatu lembaga pengelola investasi Indonesia yang dibentuk khusus dengan Undang-Undang yang bertujuan Untuk meningkatkan optimalisasi aset Menarik investasi dan kerjasama dari berbagai pengelola investasi lainnya di dunia Serta untuk meningkatkan iklim investasi yang lebih baik di Indonesia Husin bagi Duta Besar Republik Indonesia untuk PIA Berharap agar INA dengan dana pekelolaannya dapat meningkatkan kemampuan permodalan bagi pembiayaan Berbagai proyek pembangunan tanpa meningkatkan utang Penerapan internasional best practice Serta meningkatkan kinerja dan manfaat aset yang dapat didikmati oleh masyarakat Kami akan terus aktif dan bekerja keras dalam meningkatkan hubungan bilateral antar kedua negara Khususnya dalam memfasilitasi upaya investasi dan kerjasama strategis di berbagai bidang Dan antar berbagai pihak dengan prinsip yang saling menguntungkan Untuk mendukung upaya pembangunan nasional Indonesia, kata Husin Bukan cuma itu saja, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Mengatakan perusahaan asal Uni Emirat Arab Murban Energy telah memastikan komitmennya Untuk berinvestasi pada sektor pariwisata di Aceh Ini ditandai dengan penanda tanganan letter of intent antar pemerintah Aceh dan Murban Energy Untuk pengembangan pariwisata dalam forum bisnis 2021 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Jumat 5 Maret Telah dilakukan antara Uni Emirat Arab dengan Gubernur Aceh Di mana mereka ada beberapa pulau yang akan jadi tujuan turis di sana Ucap Luhut dalam konferensi pers forum bisnis 2021 Luhut menyampaikan investasi proyek tersebut akan berkisar antara 300 juta US hingga 500 juta US Atau sekitar 7 triliun Pemerintah pusat tegasnya telah memberi lampu hijau Agar investasi untuk pengembangan destinasi wisata di Aceh dapat berjalan dengan lancar Kami sudah melakukan studi dengan cepat Dan Presiden telah memberikan lampu hijau Hari ini ketika kami bertemu di Bogor Jadi, saya rasa dalam waktu 2 bulan kita dapat melihat perkembangan proyek ini di area Singkil tuturnya Nantinya Murban Energy akan membangun beberapa resort di salah satu pulau di Kabupaten Singkil Aceh Bisa dikatakan ini untuk membangun resort untuk turis Dan investasi akan dilakukan di pulau yang masih kosong pada area sekitar wilayah tersebut imbuhnya Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab, Suhail Menuturkan pihaknya dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Masih terus berkoordinasi untuk menyelesaikan kajian pengembangan destinasi pariwisata tersebut Belum ada identifikasi pada pulau nya dan kami berharap tim dapat segera memfinalisasi agar kita akan melanjutkan pada tahapan berikutnya untuk mendapatkan definitive agreement Saya lebih memilih untuk menunggu sampai ke tahapan itu tugas saya dan Pak Luhut untuk memfasilitasi hal tersebut tuturnya Selain komitmen murban energi untuk membangun pariwisata di Aceh Forum Bisnis 2021 juga memfasilitasi beberapa penanda tanganan komitmen dan kerjasama antar kedua negara Baik dalam hal investasi, perdagangan, komitmen atas perubahan iklim hingga pengembangan ekonomi kreatif Diketahui juga Indonesia sukses mendapatkan suntikan dana 10 miliar atau setara dengan 140 triliun Untuk ditempatkan pada dana kelolaan Indonesia Investment Authority atau lembaga pengelolaan investasi dari Uni Emirat Arab Ternyata suntikan ini didapatkan bukan tanpa usaha Diceritakan jika Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi melakukan pembicaraan dengan Haiknesseh Mohamed Bin Syed Alnayan pada 19 Maret 2021 melalui telepon Terima kasih telah menonton!